Bapak Ibu, kali ini kabar baik dari Menteri Keuangan untuk para pensiunan PNS, Bapak Ibu. Apa itu? Ini rezeki bagi para pensiunan PNS bahwa bulan Juni akan ada pencairan gaji plus, termasuk di dalamnya tiga komponennya. Apa saja itu tiga komponennya? Simak sampai selesai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita jumpa lagi. Informasi yang dibawa kali ini adalah tentang adanya rezeki tambahan untuk para pensiunan PNS. Bahwa tahun ini akan mendapatkan rezeki nomplok. Nah, setelah pensiun PNS mendapatkan kenaikan gaji sebesar 12%, Pak Binduakan semoga kenaikan gajinya segera diterima, Bapak Ibu ya. Maka beberapa tunjangan pun ikut naik. Seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13, pensiunan PNS. Nah, tunjangan keluarga dan tunjangan anak akan dicairkan setiap bulannya bersamaan dengan gaji pokok pensiunan PNS. Sedangkan THR di tahun 2024 ini, Bapak Ibu, ini sudah mulai dicairkan pada Maret 2024. Kalau THR, kalau gaji pokok, gaji pokok kapan nih? Nah, gaji pokok saya bacakan. Untuk pencairan gaji ke-13, maaf ya. Pencairan gaji ke-13, serencananya bulan Juni 2024. Akan dicairkan. Itu, Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk THR, itu Bapak Ibu kan sudah mulai ini. Saya yakinlah, Bapak Ibu yang para pensiunan, PT TASPEN sudah menjalurkan THR pensiun. Ya, gajinya, ya juga THR gaji, gitu ya. Dan itu dipastikan sudah naik, karena memang per tanggal 22 Maret sudah mulai dicairkan. Amin. Ya Rabbala Alamin. Nah, kemudian untuk gaji ke-13, ini rencananya di bulan Juni 2024. Gaji ke-13-nya di bulan Juni 2024. Akan dicairkan. Nah, pencairan THR direncanakan dimulai pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah. Sudah-sudahan, Bapak Ibu tidak menerimanya setelah lebaran. Kalau setelah lebaran, menurut admin bukan THR, gitu. THR-nya tertunda. Tapi, Insya Allah, Bapak Ibu, pemerintah berupaya, TASPEN berupaya sekeras mungkin. Ya, agar THR bisa dibagikan paling tidak 10 hari, ya. Sebelum Hari Raya. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, jika THR dan gaji ke-13 belum dibayarkan, dalam waktu tersebut dapat dibayarkan setelahnya. Jangan sampai deh. Harus. Kapanpun, memang kalau memang belum bayar, harus. Tetapi, kan tidak elok kalau THR lebaran, tapi dibayarkannya setelah lebaran, gitu ya. Nah, selain gaji ke-13, Bapak Ibu, pensiun PNS ini mengalami peningkatan. Nah, komponennya apa yang meningkat itu? Maksudnya, gaji pokok. Ya, pensiun pokok, ya. Naik tuh. Nah, kalau pensiun pokoknya naik, pasti tunjangan keluarga naik, tunjangan panggah naik. Gak tahu nih, kalau tambahan penghasilan. Ya, itu ya, Bapak Ibu. Tapi, di sini disampaikan bahwa keempat tunjangan ini, insya Allah akan ikut naik seiring dengan pensiun pokok atau gaji pokok naik. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat admin bagikan. Ya, Bapak Ibu. Jangan ketus kalau telat, ya, Bapak Ibu. Kan penting proses, butuh waktu, gitu ya. Kan terkadang kita gak sabaran, gitu ya. Ingin cegar, 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 beres, selesai, gitu. Harus sabar, insya Allah, ya. Itu saja yang dapat admin bagikan informasinya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.